Calon Presiden di Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, menyebut adanya upaya penggembosan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR RI adalah dinamika politik. Ganjar pun berharap anggota DPR tidak takut dan tetap berkomitmen untuk mengawal hak angket. Pernyataan ini disampaikannya saat bertemu dengan para seniman dan akademisi di rumah seniman Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta. Dalam kunjungannya itu, Ganjar juga datang bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD. Oh iya, pasti dinamikanya akan berjalan terus-menerus. Maka kalau seperti Pak Mahfud juga bilang tadi, biarkan itu dinamika yang terjadi di parlemen. Kalau saya sama Pak Mahfud kan prinsipal, tidak boleh ikut-ikut di sana, kita bukan anggota parlemen. Cuman saya secara pribadi sebagai anggota partai ikut di dalamnya diskusikan soal-soal seperti ini. Kan saya pernah juga di tim angket waktu itu, itu aja. Tapi dinamikanya pasti akan seru lah begitu. Maka sekarang kita perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa menggulikan ini dan yang tidak bersalahkan perlu takut.